Selamat datang kembali Bapak Ibu dan semua yang ada anak-anak kembali di acara Ceritaku tentang Pahlawanku. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Akhirnya kembali, luar biasa. Tentunya semua sudah segar ya. Sudah segar setelah istirahat, 10 menit. Sudah istirahat, 10 menit lebih kayaknya tadi Bapak Partai. Dan akan menantikan 6 teman selanjutnya Bung Tomo. Wah, 6 teman selanjutnya nih. Kira-kira siapa ya? Ini yang masih belum tampil. Kayaknya udah mulai digdekan ini Bapak Marta. Baik, selanjutnya Bung Tomo dan Nona Marta akan mengambil satu undian. Finalis ketujuh adalah... Nah, kali ini Mbak Marta yang ambil. Semua sudah siap ya. Peserta ketujuh untuk babak final yang kedua dari kelas 4. Dengan nama... Judah Sivan Carito. Terima kasih telah menonton yang meriah dan dukungan buat teman kita, Carito. Nah, mana ini? Carito. Selamat pagi, Carito. Ya, boleh di-share screen nggak? Oh ya, boleh. Boleh dong. Sebentar itu. Halo teman-teman. Aku Carito. Dan aku akan bercerita tentang pahlawan saya. Selamat mendengar ya, teman-teman. Pahlawan saya adalah seorang yang sangat beriasa dalam hidup saya. Nah, pahlawan saya adalah bernama... Bernama... Atau bisa saya suka panggil Grempa Tam. Nah, mengapa Grempa Tam adalah pahlawan buat saya? Karena Grempa yang memberi nama untuk aku dan Grempa mengajak jalan-jalan kebenaran... Jalan-jalan kebenaran Tuhan sedari saya masih kecil. Grempa selalu perhatian kepada saya. Grempa sudah seperti kakek saya. Tetapi sudah lama sekali saya tidak bisa bertemu dengan Grempa. Semoga tahun depan saya bisa bertemu dengan Grempa. Nah, dan aku berdoa supaya penebek ini cepat terlalu ya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengar. Berbagilah dalam sukacita. Dadah. Wah, boleh berikan tepung tangannya untuk Carito. Singkat, padat, jelas, manis. Seperti klepon. Benar, dan tadi Carito belajar dari telah dan sosok Bapak... Oh, Grempa. Grempanya Carito. Grempa itu maksudnya Carito pemimpin rohaninya tak? Benar, Bapak Rohani. Oh, panggilannya Grempa. Carito merasa terberkati dengan Bapak Rohaninya. Grempa dipanggilnya. Jadi yang jadi pahlawan dalam hidup Carito ini, orang yang menunjukkan, tadi Carito bilang apa? Menunjukkan jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya ya. Wah, ini kelas berat. Luar biasa Carito. Bagus sekali. Terima kasih Carito. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan mengambil undian peserta ke-8. Peserta ke-8. Nah, boleh pegang, Bapak Manta. Kali ini saya pengen ambil. Saya kocok ya, Bung Tomo. Nah, sekarang ada lagi satu orang, satu anak yang akan tampil dari kelas kecil. Kelas 2. Mari kita panggilkan sama-sama, Mbak Manta. Daniel Mario Stevenson. Berikan tepuk tangan untuk Daniel. Wow, Daniel. Bagaimana Daniel? Nah, Daniel. Ada gunung apa nih, Zara? Gunung mana itu, Daniel? Wah. Boleh langsung mulai saja, Daniel. Sepertinya sudah siap ini. Hai teman-teman, dan Bapak dan Ibu Guru. Hari ini, perkenalkan nama aku Daniel, dari kelas 2. Aku mau bercerita tentang kisah Daud yang menjadi penglawan bagi bangsa Israel. Aku sangat suka kisah Daud. Karena, Daud adalah seorang penglawan yang disertai oleh Tuhan. Dan saya mencintai Tuhan. Ini lah kesannya. Pada suatu hari, orang-orang Filistin berkumpul. Pada suatu hari, orang-orang Filistin mempunyai satu peningkaran yang ditunggu besar. Kira-kira mempunyai tinggi sekitar 3 meter. Dan peningkaran yang mulia, dan peningkaran yang mulia, dan berdiri. Dan mencintai Israel dan berkata, Pilihlah bagimu, seorang yang datang melawanku. Jika aku kalah, kami akan menjadi hambamu. Tetapi, jika aku menang, kalian akan menjadi hamba kami. Ketika tentara Israel mendengar perkataan Goliath, tangan dan botol mereka pun bergetar. Mereka mendengar perkataan Goliath. Tidak hanya tentara Israel yang ketemutan. Raja Saul pun ketemutan. Tanpa disengaja, walaupun mendengar suara Goliath yang keras itu. Mereka berkata kepada orang-orang di dekatnya, Siapakah tentara Israel yang berkata pada saat itu, sampai berani mengenai barasan dari orang hidup, lalu melakukan berkata Goliath. Dan Goliath pun berkata Goliath. Guguh ke aku, sehingga kamu mendatangi aku dengan tongkat, hadapilah aku, sehingga aku akan memberikan dadimu kepada burung di udara dan pinatang di padang. Lalu dong membalas perkataan Goliath. Engkau berkata dengan dok, sedang dan kembang. Tapi aku, datang dengan bawa nama Tuhan. Tuhan, salam. Pada hari ini, Tuhan akan menyerahkan nyamuk dan tentara kiri dari segala tanganku. Dan abang menambahkan ubat dan batu sebagai penyelitannya. Abang, mempunyai kekuatan kepalanya Goliath. Dan setiap kita itu juga, jatuhlah Goliath dan mati. Lalu dong berlari ke arah Goliath. diambilnya dari Goliath, emang mengegalkan kepalanya Goliath. Ketika orang 15 melihat Goliath telah mati, akan larilah mereka dan ketakutan. Ini kenal cerita bagaimana Tuhan menyertai dan menjadi perlawan bagi bangsa Israel. Dari sisa ini, aku belajar sesuatu, yaitu, saat kita mempunyai hati mengasihi dan berbantu kepada Tuhan. berkata nanti Tuhan, aku menolong kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tentunya Tuhan, dia masih terus bekerja. Terima kasih teman-teman untuk mendengar cerita kemampuan pengawanku. Luar biasa. Luar biasa, Daniel. Boleh berikan kepalanya untuk Daniel Stevenson dari Gunung Sinai sepertinya. Wah, luar biasa itu tadi dengan lagu-lagu timur tengahnya. Terus ada Goliathnya datang tadi, Mbak Marta. Wah, kerjasama yang kompak ya. Itu kakaknya ya, Daniel? Itu bukan kembarannya. Oh, kembarannya. Wah, luar biasa. Wah, baik-baik. Wah, bagus kisahnya Daniel ya. Luar biasa. Tadi saya sampai terhanyut, saya kira itu film-film beneran atau gimana, Mbak. Dari timur tengah ya, Bung Ngomong? Iya. Ternyata seorang Daniel, kelas 2, tapi sudah membagian kisah Daud yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, Daniel. Terima kasih, Daniel. Saya juga jadi ingat tadi, sepertinya ini pahlawan yang paling antik ya. Karena tadi pahlawannya ada yang masih hidup, ada yang masih umurnya kecil, bahkan si siapa? Bubble itu. Nah, ini pahlawannya dari 2000 lebih tahun yang lalu. Dan seorang toko Alkitab. Oh, toko Alkitab. Kisah yang menarik ya, Daniel. Angin segar untuk kita. Luar biasa, Daniel. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Daniel. Nah, selanjutnya kita akan memanggil peserta yang ke kalau tadi 7, 8. Berarti yang ke-9. Wah, kita akan mengambil undian peserta yang ke-9. Nah, kali ini Mbak Marta aja. Sayang udah-udah. Nah, go. Baik. Peserta yang ke-9 dari kelas kecil. Siapa, Bung Tomo? Kelas 1. Kita panggilkan bersama-sama Fern Michael. Meriah tepuk tangan yang meriah untuk Fern. Nah, apakah Fern sudah siap? Sama-sama lagi, Fern. Fern sudah siap? Wah, sip. Kalau gitu, Fern langsung mulai aja, sayang. Halo semuanya. Aku ingin bercerita tentang ayahku yang pemberani. Wah, mati lampu. Ayah, tolong. Jangan takut, Biana. Ayah datang. Biana, kenapa masih nangis? Kan lampunya sudah nyala. Besok ada camping di sekolah. Aku takut gelap. Hmm, kita latihan camping yuk. Lalu mereka siap-siap. Mereka pagi ke hutan dekat rumahnya. Mereka membuat tenda dengan api unggun. Biana, jangan ditendah saja. Nanti kamu tidak bisa lihat bintang. Ayo, jangan jalan. Biana mengikuti ayah. Lalu ada suara. Wah, suara apa itu, ayah? Aku takut. Jangan takut, Biana. Ada ayah. Ayo, lihat suara apa itu. Oh, itu kelinci lucu. Lucu ya, Biana? Iya, lucu sekali. Biana, bintang-bintang itu bagus sekali. Iya, bagus sekali. Ayah, ternyata camping itu asik sekali. Aku tidak takut gelap lagi. Aku ingin jadi pemberani seperti ayah. Ayahku, pahlawanku. Berikan tepuk tangan untuk teman kita, Fern Michael. Permainan lampu-lampunya itu loh, Mbak Marta. Kante ya? Api unggunnya adalah lampu-lampu. Lampu-lampu. Kreatif ya pendukungnya, Mbak Tomo. Kreatif sekali. Kreatif sekali, Fern. Dan kali ini pahlawannya Fern adalah papanya ya? Papanya. Ternyata seorang papa yang melindungi dan juga memperkenalkan hal-hal baru untuk Fern. Itu adalah sesuatu yang sangat membekas di hatinya ya, Mbak Marta. Setuju, Mbak Tomo. Luar biasa. Terima kasih untuk Fern. Terima kasih, Fern ceritanya. Nah, selanjutnya, Mbak Tomo. Kita akan mengambil undian peserta yang ke-10. Baik, peserta yang ke-10. Kali ini saya, yang mau ambil siapa Mbak Marta kali ini? Boleh, saya saja, Mbak Tomo. Oke, saya udah-udah dulu, mintaan, Mbak. Sambil tutup mata. Oke, sekarang tutup mata ya, Mbak Tomo. Tapi gimana ambilnya? Oh iya, benar. Iya. Peserta yang ke-10 adalah? Baik. Wah, dari kelas besar, Mbak Tomo. Kelas besar yang paling besar, kelas 6. Mari kita panggilkan bersama-sama, Farel Bentley Lim. Berikan dukungan dan tepuk tangan yang meriah untuk Farel. Wow. Nah, Farel sudah siap. Sampai pagi, Farel. Farel, mau ceritanya sambil duduk di Tata saja, tak? Duduk saja. Oh, baik-baik. Oke, Farel, kalau sudah siap, nyok, silakan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Farel. Aku dari kelas 6. Dan hari ini, aku akan mengasih tahu kalian cerita tentang pahlawanku. Orangtuaku, pahlawanku. Dari aku lahir, orangtuaku sudah ada di situ. Mereka membelikan barang apa saja yang aku perlu. Mereka membersihkan aku. Mereka kasih aku makan. Mereka juga melindungi saya. Kalau aku jatuh dan nangis, mereka langsung datang ke situ dan menghibur aku. Setiap hari, mereka selalu pikirkan untuk apa yang mereka bisa lakukan agar aku bisa memiliki kehidupan yang baik. Bekankah terkadang terlihat seperti mereka tidak peduli dengan kita. Orangtua akan selalu mencintai anaknya. Jika mereka tidak mencintai anaknya, mereka adalah orang berdosa. Karena Tuhan telah memilih mereka untuk menjaga kita. Tapi orangtua saya sangat mencintai saya. Dan contohnya, ketika saya berumur sekitar 7-8 tahun, ketika saya sedang tidur, saya jatuh dan meja samping di kamar saya, menembus telinga saya. Kemudian orangtua saya mendengar saya menangis. Mereka langsung lari ke sana dan mereka memberikan obat kepada saya dan mencoba segala cara untuk menghibur dan menembus saya. Seperti ketika saya makan, mereka hanya makan sedikit dan menunggu sampai saya mengatakan saya kenyang. Mereka akan makan, tetapi mereka selalu bertanya, apakah saya sudah makan cukup? Dan aku bahkan jika saya mengatakan iya, mereka akan terus bertanya. Kemudian mereka memberi lebih banyak makanan ke saya dan saya memberi balik makanannya. Karena saya bilang saya sudah kenyang. Saya tidak bisa lakukan apa-apa tentang itu. Setiap kali mereka lakukan hal yang sama. Dan itu tidak buruk, itu hanya sesuatu yang agak mengganggu. Tetapi tidak ada kesalahan dari orang tua yang merawat anaknya. Aku punya banyak pahlawan, tetapi orang tuaku akan selalu menjadi pahlawan yang aku selalu ingat. Karena mereka sudah melindungi saya sejak saya lahir sampai aku berusia 11 sekarang. Dan aku tahu bahwa mereka akan bersamaku dan melindungiku sampai tahun-tahun belakang. Karena mereka adalah orang tua saya. Mereka sudah melindungi kita sejak lama. Jadi ketika mereka sudah tua, kita juga belum melindungi mereka. Tetapi sangat menjadikan bahwa kita tahu sesuatu hari mereka tidak akan dapat melindungi kita lagi. Tetapi sampai hari itu tiba, mereka akan melindungi kita. Ketika kita tidak dapat melihat mereka lagi, kita akan sedih. Jadi itulah mengapa kita perlu menghabiskan waktu sisa-sisa yang mereka memiliki dan suka cita dan kebahagiaan. Karena ketika hari itu tiba dan jika Anda tidak menghabiskan waktu bahagia bersama mereka, Anda akan menyesal hidup Anda selamanya. Karena dalam hidup tidak ada kebangkitan hidup. Ini bukan kayak seperti video game. Ketika Anda sudah meninggal, mereka tidak akan bisa melihat kita lagi dan kita tidak akan bisa melihat mereka lagi. Sampai Anda mati yang melihat mereka di surga. Terima kasih semuanya untuk mendengarkan kutu. Kutu tentang cerita pahlawanku. Wah, luar biasa semua. Boleh berikan jempolnya untuk Farel. Bukan hanya bercerita loh Mbak Marta. Pidato. Saya merasa dulu saya nih di Bung Tomo nih, di radio berpidato untuk menyemangati para pahlawan kemerdekaan. Ini Farel berpidato untuk menyemangati para pahlawan hari-hari ini. Yaitu orang tua, benar ya Mbak Marta ya? Apalagi selama pandemi ini ya. Dan kisahnya Farel ini benar-benar memberkati kita bahwa dia mempunyai orang tua yang mencintai Farel. Dan bahkan sepertinya waktu itu yang sangat berharga ya. Iya. Benar. Dan yang saya perhatikan Mbak Marta, ceritanya Farel ini. Walaupun Farel ini sudah kelas 6 SD ya. Sudah kelas 6 SD berarti umurnya 11 tahun. Tapi yang Farel masih ingat-ingat ini ketika orang tuanya melindunginya pas masih kecil gitu loh Mbak Marta. Jadi wah dari banyaknya cerita yang sudah kita dengar ini Mbak Marta, saya bisa menyimpulkan sejauh ini. Kalau untuk anak-anak ini hal-hal kecil pengorbanan yang orang tua bikin itu ternyata sangat berharga ya Mbak Marta ya? Setuju Bung Tomo. Ternyata pengorbanan orang tua itu selalu dikenang dalam hidup dan hati anak-anak. Terima kasih juga ya Bapak Ibu orang tua di rumah kalian luar biasa telah mencintai anak-anak kalian luar biasa. Terima kasih Farel untuk ceritanya dan sudah membukakan mata kami khususnya para orang tua luar biasa. Baik selanjutnya setelah Farel kita akan ambil undian peserta yang ke-11. Peserta yang ke-11. Baik Bung Tomo langsung saja. Kali ini Mbak Marta dari kelas kecil. Dari kelas kecil? Dari kelas? Kelas 2. Mari kita panggirkan sama-sama Mark Sean. Nah. Berikan dukungan ya. Tepuk tangan meriah untuk Mark. Bagaimana Mark? Apakah Mark sudah siap? Nah. Selamat pagi Mark. Selamat pagi. Mark sudah siap ya? Kasih jempol ya? Baik silahkan dimulai Mark. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi Om dan Tante. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau bercerita tentang papiku. Judulnya adalah Papiku Pasanganku. Sejak aku lahir, papiku dengan sabar menggandeng tanganku. Papiku adalah seorang arsitek. Keahliannya adalah menggambar dan berimajinasi. Walaupun papi sibuk bekerja, papi tetap menemaniku. Papiku sudah bercerita sebelum aku tidur. Dia juga mengajak aku bermain di waktu sore. Menepoli kuda-kuda yang gak naik motor adalah permainan favoritku bersama papi. Papi juga mengajari aku untuk berdoa dan makin cintai Tuhan. Papi bilang, aku harus hidup dalam kebenaran dan Tuhan pasti akan memimpin langkahku. Pengorbanan papi adalah untuk masa depan keluarga. Papi menjadi pahlawan bagi keluarga kecilku. Terima kasih, papi. Aku sangat sayang dengan papi. Harapan gandangku Tuhan memberkati dan membuat papi sehatan dan kekuatan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Sampai jumpa. Wah, terima kasih Mark. Ceritanya manis sekali ya Mbak Marta ya. Ini dia tentang papinya luar biasa. Papanya. Ternyata papanya Mark ini hal-hal yang seperti memperkenalkan Mark kepada Tuhan, mengajarkan dia dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang membekas bahkan pekerjaan papanya Mark sebagai arsitek pun. Walaupun mungkin Mark belum mengerti banyak ya. Tapi itu sudah membuatnya kagum. Wah, luar biasa. Tujuh, Bung Tomo. Terima kasih ya untuk Mark berbagi kisah tentang papanya. Mark. Terima kasih. Nah, selanjutnya peserta yang terakhir di babak final kedua. Peserta ke-12. Pastinya anak-anak di rumah tentunya penasaran kan? Tidak terasa ya Mbak Marta kira-kira siapa ini. Babak final kedua. Langsung saja Bung Tomo. Tolong ambil peserta yang terakhir di babak final kedua. Baik. Biar saya ambil. Nah. Baik. Peserta yang akan pentas terakhir di babak final sesi kedua ini adalah dari kelas kecil. Kelas paling besar dari kelas paling kecil. Sorry, maksudnya kelas kecil. Ya, itu dari kelas 3 maksudnya. Baik. Langsung saja Mbak Marta. Mari kita panggilkan sama-sama Abigail Valerie Hartanto. Berikan dukungan dan tepuk tangan yang meriah untuk Abigail Valerie Hartanto. Ayo kita support teman kita, Valerie. Valerie. Selamat pagi Valerie. Valerie sudah siap? Halo teman-teman. Hari ini aku akan bercerita tentang pahlawan di belakangku. Biasanya orang-orang berpikir kalau pahlawan adalah orang yang selalu ada di depan di medan perang. Biasanya orang-orang juga berpikir kalau pahlawan adalah seseorang yang menolong dunia di situasi yang besar. Dan dia juga tolong kita untuk membunuh musuhmu. Tetapi hari ini aku akan bercerita tentang pahlawan yang ada di belakangku. Kalian pasti bingung kan apa artinya? Apakah dia takut? Gak suka di depan? Atau pemalu? Pahlawan yang ada di belakangku adalah seseorang yang menolong aku dari mendorong aku ke depan supaya saya bisa jadi orang yang lebih baik. Aku ingat aku pernah punya teman yang aku anggap adalah pahlawan. Dia adalah Cici Jasmine. Cici Jasmine adalah teman las musik aku di gereja Christ Cathedral. Dulu aku disuruh tampil di panggung yang besar sekali. Tetapi dulu saya tidak tahu gimana. Dan itu pertama kali aku tampil di panggung yang besar. Dan aku gampang nangis. Jadi aku nangis deh. Waktu itu pas latihan aku udah nangis beberapa kali. Tetapi setiap kali aku nangis, Cici Jasmine selalu peluk-peluk aku dan lulus-ulus aku supaya saya merasa... nyaman lagi. Yang Cici Jasmine lakukan adalah sederhana. Tetapi bagiku dia adalah pahlawanku. Pahlawan yang di belakangku. Sekarang saya sudah tidak takut lagi. Dan saya sudah bisa tampil di panggung yang besar sekali. Tidak tanpa nangis. Dan saya sudah tidak takut lagi. Terima kasih Cici Jasmine. Terima kasih Cici Jasmine. Kamu adalah pahlawanku. Pahlawan di belakangku. Terima kasih teman-teman untuk mendengarkan tentang cerita aku. Wah boleh berikan tepuk tangannya yang meriah untuk Valerie dan pahlawannya. Cici Jasmine. Wah ini juga unik ya Bung Tomo. Betul. Pahlawan yang kali ini kita dengar ini unik Cici Jasmine. Ternyata bukan seseorang yang berhubungan keluarga. Tetapi ada ketemu di gereja sebagai pemimpin atau mentor begitu ya. Pelatih musik buat Valerie luar biasa ya. Dan pemimpin yang membawa terobosan dalam hidupnya Valerie. Wah dan itu menjadi suatu dampak positif yang berbekas. Sampai menjadi apa katanya Valerie? Pahlawan di belakangku Cici Jasmine. Pahlawan di belakangku. Wah luar biasa. Nah selanjutnya Bung Tomo dan anak-anak di rumah. Pertama kita sudah menyaksikan 6 peserta pada babak final yang kedua. Tadi ada siapa aja yuk kita ingat-ingat kembali. Pertama ada Cerito. Kedua ada Daniel. Fern dulu atau Daniel dulu Mbak tadi? Tadi ya antara Fern sama Daniel Bung Tomo. Fern, Daniel terus ada Farel. Ada Mark juga. Dan ada Valerie ya. Ada lagi ya sudah 6 ya Bung Tomo. Tidak terasa sudah cerita semua mereka Mbak. Cepat sekali waktu berlalu. Dan setiap mereka membawakan kisahnya masing-masing. Pahlawan dalam hidup mereka. Terima kasih ya buat kenapa serta yang tadi. Sangat-sangat kreatif. Sangat tidak terduga sejauh ini. Apalagi nanti setelah ini kita mau melihat di babak selanjutnya ya Mbak Marta ya. Benar Bung Tomo. Nah tidak terasa babak final yang kedua sudah berakhir. Saatnya kita akan istirahat sampai pukul 10.30. Kita akan bertemu kembali pukul 10.30 di babak final yang ketiga. Anak-anak Ojo Lali ya. Ingat di sesi pertama tadi pembukaan Mbak Riris bilang apa? Masih itu tidak peraturan kita di awal. Anak-anak ingat tidak ya? Kalau yang ingat boleh kasih jempolnya ke atas. Kalau Wes Lali jempol ke bawah. Sepertinya ada yang jempol ke bawah nih Bung Tomo. Kayaknya kita perlu ingatin lagi nih. Baik Bung Tomo. Ya boleh Mbak. Jadi anak-anak yang pertama ikuti acara dari awal sampai akhir dengan penuh semangat dan antusias. Dan tentunya perhatian. Yang kedua pastikan aktifkan kamera dari awal sampai akhir. Itu penting ya. Dan ketiga berikan dukungan yang terbaik untuk teman-teman kalian. Itu saja sih Bung Tomo. Sedikit tapi sangat penting ya. Benar ini sangat penting. Sangat penting. Apalagi kita punya babak final yang ketiga. Dan gak kalah seru dari babak final yang lainnya. Setuju kan? Setuju Mbak Marta. Jadi kita akan kembali lagi pukul berapa Mbak Marta? 10.30. 10.30. Ingat kembali tepat waktu semuanya. Istirahat yang baik. Dan bagi ada berapa anak lagi? Enam anak lagi ya? Enam peserta lagi Bung Tomo. Enam peserta yang masih belum menceritakan tentang pahlawannya. Persiapkan diri kalian baik-baik. Dan ingat yang sudah selesai. Tetap memberikan dukungan yang terbaik buat teman-teman kalian. Baik. Kira-kira itu saja Mbak Marta. Itu saja Bung Tomo. Sampai ketemu lagi di babak final yang ketiga pukul 10.30. Dapat waktu ya semua. Selamat istirahat.